Al-Fatihah Kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insya Allah Ada jawabannya Bersama saya Ruki Hardy yang akan menemani antem semuanya Di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas Seperti biasa 3 pembahasan, 3 pertanyaan Yang sudah kita siapkan Dan kita akan mengupas bersama-sama Dengan para narasumber kita Yang insya Allah sudah sangat paki dalam kelimaannya Alhamdulillah Kita sudah di episode 102 ya teman-teman Eee Yang mudah-mudahan masih terus berlanjut Dan masih banyak interaksi yang bisa kita lakukan Baik dari Apa namanya Dari segi ilmu tentunya pasti ya Kemudian juga feedback dari teman-teman Tanya-jawab yang kita lakukan Selama episode Halo Ustadz berlangsung Ya sahabat kuliah muslim Saya ingin menyapa kembali untuk Episode kali ini apa kabarnya Semoga senantiasa dalam keadaan seolah-olah Di tengah-tengah Menghitung hari menuju Ramadan Semoga kita terus sehat Dan bisa Menyambut Ramadan dengan keadaan sehat Dan menjalankan ibadah puasanya Insya Allah Ya di segmen yang pertama Ya di pertanyaan pertama ini Kita akan membahas tentang Rukyah teman-teman ya Rukyah Nah namun Sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Pedulia Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046-9 Semuanya Memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silah akan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana tanda Atau sebab seseorang Harus dirukyah Mohon puncaraannya Ustadz Seseorang itu dirukyah Artinya adalah Dia dibacakan ya Ayat-ayat Al-Quran Maupun doa-doa dari Nabi SAW Sesungguhnya Semua penyakit itu bisa dirukyah Dengan rukyah yang syar'iyah Karena memang Al-Quran itu adalah syifa Penyembuh dan obat Penawar begitu Jadi sesungguhnya Penyakit medis non-medis Sebenarnya bisa diobati melalui Al-Quran Masalahnya kan orang Tidak membiasakan itu kan Ketika kita umpamanya Luka umpamanya Kena paku kah Kena kaca kah Gak apa-apa kita rukyah Tapi kita rukyah Maksudnya usaha lain Di apa ya Di Terjadi penebalan gitu Jadi ditebalkan dia dengan Apa namanya ini Dibantu maksudnya dengan Alat medis Begitu Tidak mengapa Ya Begitu Jadi intinya bahwa Pada asalnya Semua penyakit itu Ya Medis non-medis Itu bisa diobati dengan Rukyah syar'iyah Tapi tentu kalau dia Penyakit medis Ya diimbangi dengan Obat dan lain sebagainya Boleh Nah Tetapi memang seringkali Sebagian orang ya Mungkin Bahkan mungkin kebanyakan Itu yang rukyah itu Selalu saja Untuk penyakit-penyakit Yang non-medis Ya seperti tadi Di antaranya Umpamanya kesurupan jin Oke Sihir umpamanya Atau penyakit ain Ya Atau penyakit Guna-guna Ya Atau penyakit-penyakit Yang mungkin medis Melihatnya itu Udah gak bisa gitu Ya Menurut medis Mereka gak tau penyakitnya apa Gitu Itu mungkin Biasanya orang seperti itu kan Kembali kepada Rukyah syar'iyah Tetapi pada hakikatnya Semua itu bisa di Rukyah syar'iyah Ya Pada asalnya demikian Tetapi kalau memang kita melihatnya Oh Ini kayaknya Dominannya ke medis Gak mengapa Gak mengapa Tetap kita baca Al-Quran Ya Kita bacakan ayat disitu Dengan niat kita untuk merukyah Dan kita barengin dengan Obat-obat medis Gak mengapa Dan itu dibenarkan saja Dan sejatinya memang Kita selalu berusaha Ya Untuk bagaimana Tidak Apa ya Tidak mendokumentar Memisahkan maksudnya Tidak memisahkan Antara Pengobatan yang syar'iyah Dengan pengobatan medis Tibu nabawi dengan medis ini Jangan dibenturkan gitu Tapi ini seiring dan sejalan Sesungguhnya Demikian Intinya bahwa Segala penyakit pada asalnya Bisa di rupiah syar'iyah Tetapi Biasanya orang Biasanya penyakit non medis Seperti yang saya sampaikan tadi Ada Ada kesurupan jin Ada kemasukan jin Ada sihir Ada guna-guna Ada penyakit air Dan sebagainya Maka Ini tidak mengapa Untuk dilakukan Dan disini tempatnya Sesungguhnya Yang paling Didorong Untuk melakukan Rupiah syar'iyah Wallah Ya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Roshid Bahwasannya Terkait rupiah Teman-teman ya Ini Segala penyakit Atau semua penyakit itu Bisa di rupiah syar'iyah Bisa di rupiah Secara syar'iyah Namun Kalau kita Ya khususnya di Indonesia Seringkali rupiah itu Digunakan untuk Perkara-perkara yang goib Misalnya kayak Ada yang kesurupan Kemudian juga Ada sakit yang memang Bukan karena medis Dan lain sebagainya Ya tidak salah Memang Bener Cuman Hanya saja Rupiah itu sebenarnya Bisa dilakukan Untuk segala jenis penyakit Baik medis Maupun non-medis Namun Kalau didukung dengan Obat-obatan dari medis Kalau memang dia penyakit medis Gak apa-apa ya Teman-teman ya Bahkan itu lebih baik juga Dikombinasikan ya Atau dimix ya Digabungkan Karena memang Kebiasaan kita Ke perkara yang gaib Jadi rupiah Yang sifatnya rupiah Langsung ke sana Padahal sebenarnya Tidak demikian Jadi semua penyakit Baik itu yang gaib Ataupun yang medis Itu bisa kita Lakukan secara Rupiah syariah Dan ini hanya soal Pembiasaan teman-teman ya Karena kita tidak terbiasa Melakukan itu Makanya jadi Terkesan Gimana-gimana ya Padahal sebenarnya Itu bisa dilakukan Ya semoga terserahkan Sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Ustaz Bagaimana menasihati istri Yang tidak mau Menerima akan Arahan dari suaminya Mohon pencerahan Dan nasihatnya Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halus Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi di segmen sebelumnya Kita sudah membahas tentang Rupiah ya teman-teman ya Bagaimana seseorang itu Kapan seseorang itu Harus di Rupiah atau tidak ya Kemudian sebabnya itu Seperti apa Nah tadi sudah dijawab Oleh Ustaz Roshid Buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Untuk mengetahui jawabannya Di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Istri ya Bukan istri Maksudnya Menasihati istri ya Nah ini seperti apa Sebelum saya bacakan Dan kita bahas detailnya Saya ingin Mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Beduli Agar kami bisa terus Beroperasional Dan menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 085296671046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana menasihati istri Yang tidak mau Menerimakan arahan Dari suaminya Ma'an pencerahan Dan nasihatnya Ustaz Dalam sebuah hadis Rasulullah Dikatakan Bahwasannya Wanita itu akan Masuk ke dalam surga Dari pintu mana saja Maka dikatakan Maka dikatakan Jika wanita Solat lima waktu Dalam satu hari Satu hari Dan melakukan puasa Pada bulan Suci Ramadan Dan menjaga kemaluan Dan yang keempat adalah Dan ta'at kepada suaminya Maka Para muslimat Para akhwan Para istri Wahi mu'minat Indah rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Anda lah bertakwa Kepada Allah Dan ta'at Kepada suam Keta'atan itu Kalimat yang Sederhana Namun pada Prakteknya Sulit Kapan kita Katakan sulit Kita katakan Mungkin muslimah Untuk masuk ke dalam surga Dari pintu yang Mana saja Dari perkara Empat ini Mungkin gampang Kita katakan Dari solat lima waktu Mungkin mudah Dilakukan Puasa juga mudah Dilakukan Kemudian menjaga Kemaluan Gampang untuk dilakukan Tapi kemudian Ta'at kepada suami Susah Kenapa Kapan Diuji keta'atan Kepada suami itu Dikala kita Sedang ribu Ketika kita Diberikan uang Oleh suami kita Kemudian suami Memberintahkan untuk ta'at Maka kita semua Wanita yang kafir Sekalipun Maka mereka akan ta'at Ketika kita Diberikan hadiah Kemudian disuruh ta'at Wanita Non muslimah pun Akan ta'at Tapi ujian Keta'atan itu Dikala Apabila Adanya perbedaan Sudut pandang Khilap Pertikaian Perkelahian Antara kita Dengan suami kita Nah disini Diuji muslimah Yang ta'at Adalah kemudian Dimenta'ati Kata suami Bukan kata Isihating Allah Tuhan Iya Syakran Jazakallah khairan Ustaz muslimah Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Buat Para Istri ya Akhwat Yang Atau Yang belum menikah Bahkan Ada sebuah hadis Yang disampaikan oleh Muslim tadi Bahwasannya Seorang Istri Itu bisa Masuk Ke surga Melalui pintu Yang mana saja Tinggal pilih Mana nih pintunya Tinggal pilih Bisa Masuk ke sana Tinggal pilih Masuk ke surga Tinggal pilih Hanya dengan cara Taat Taat pada suami Masuk ke surga Itu kan berat ya teman-teman Maksudnya berat itu Dalam arti Perlu Memerlukan banyak Amalan soleh Agar kita bisa Masuk ke sana Kenapa taat Menjadi Sesuatu Hal yang Bisa memudahkan Para istri Untuk masuk ke surga Karena taat pada suami Itu sulit Ternyata teman-teman Sulit Ya mungkin Sulit ini Bisa dari Berbagai macam Apa ya Berbagai macam Sudut pandang Teman-teman Yang pastinya Di setiap rumah tangga Itu berbeda Namun Yang harus Menjadi catatan Adalah Taat pada suami Itu Yang tidak bertentangan Pada syariat Jadi kalau Seandainya Seorang istri Suruh suaminya Untuk Nih Kamu Ambil Mangga deh Tempat Pak Aji Misalnya ya Kan nyolong tuh ya Bukan kita minta izin Nah itu kan Suatu hal yang tidak baik Itu contoh kecilnya Nah Ada beberapa Kasus yang Atau beberapa berita Di Yang mungkin sudah terjadi Di tahun lalu Atau mungkin baru-baru ini Suami istri itu Melakukan Penipuan Secara bersama-sama Artinya istrinya itu Ngikut Ngikut kerjasama Untuk nipu Yang dari arah suamanya Ini tidak boleh Karena itu bisa Merugikan orang banyak Menzalemi orang banyak Dan itu Perbuatan yang Dilarang oleh Allah SWT Nah jadi intinya Taat itu Kita Selagi tidak bertentangan Dengan syariat Itu kita lakukan Ya Buat para istri Itu dilakukan Nah Namun Bagaimana menerimanya Ya mungkin juga Para suami Memberikan hasilnya juga Melalui trik ya Triknya seperti apa Ya saya juga masih belajar Jadi triknya ini ya Kita melakukannya Dengan lemah-lembut juga Jangan bentak-bentak Gak ada yang suka juga Kalau misalkan Dinasia itu Dengan cara Membentak Ya itu mungkin Salah satu trik Nanti kalau trik berikutnya Nanti kita belajar Sama-sama lagi ya Intinya dengan lemah-lembut Dengan cara yang baik Dengan cara yang asad Ya semoga terserahkan Dan menjawab Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Ustadz Bagaimana menerima Takdir Ditinggal nikah Mohon pencerahan Dan nasihatnya Ustadz Ya sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi di dua segmen Sebelumnya kita sudah Membahas tentang Rukiah ya Apakah seseorang Itu harus di Rukiah Bagaimana Apakah Bagaimana seseorang Harus di Rukiah Atau tidak Kemudian Yang kedua tadi Adalah Bagaimana Menasehati istri Yang tidak mau Menerima nasihat Dari suami Nah tadi kita sudah Membahas bersama-sama Dengan narasumber kita Dengan Ustadz Rosya Dan Ustadz muslim Buat teman-teman yang Ketinggalan Jawaban dari dua segmen Sebelumnya Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas Tentang takdir Teman-teman Takdir Takdir ini banyak ya Takdir yang seperti apa Nanti akan saya bacakan Detailnya Sebelum itu Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami Bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Bila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang Agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen Yang ketiga ini Kita coba Coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana menerima Takdir Ditinggal nikah Mohon pencerahan Dan nasihatnya Ustadz Masya Allah Masyarakat Masyarakat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Ditinggal nikah Disini adalah Mungkin ada dua pengertian Sudah mau nikah Ya kemudian Si pengantin Tidak datang Atau Ya dia mencintai Seorang wanita Eh ternyata Wanita tersebut nikah Sama orang lain Kalau yang pertama tadi Mungkin sudah benar Caranya dengan cara Dia hendak menikah Di persiapan semuanya Ya kemudian Tiba-tiba Si pengantin tidak datang Kepada acara itu Sehingga pernikahan Menjadi batal Nah ini bagaimana Tentunya ini merupakan Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia harus ikhlas Dan terima Takdir tersebut Ya meskipun Sebenarnya menjadi Pelajaran bagi dia Untuk mencari pasangan Yang benar-benar Mau serius Menjadi istrinya Atau menjadi suaminya Isteri atau suami Yang soleh dan soleha Ya Yang bisa Dan mampu bersama-sama kita Untuk bisa mencapai Sudah Allah subhanahu wa ta'ala Ini Ya tentunya Harus dia terima Ya Jangan pula Meronta-meronta Atau marah Atau semisal Tidak ada gunanya Tapi diikhlaskan Ya dan diberharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari musibah Yang dia alami ini Ujian ini Allah berikan kepada dia Pahala yang besar Kemudian Allah berikan Ganti yang lebih baik Ya semoga Allah memberi ganti Ya berupa istri Yang lebih solehah Daripada wanita Yang tak mau nikah Dengan dia Yang sudah dibuat acara Tapi malah gak datang Ke acara tersebut Ini yang pertama Ada pun yang kedua Makna ditinggal nikah Adalah pacarnya Ya dia pacaran Berapa tahun Tiba-tiba si pacar ini Menikah dengan Laki-laki lain Tentunya dalam Islam Pacaran bukanlah Sesuatu yang dibolehkan Karena apa? Mengandur Unsur ma'asyia di dalamnya Disitu ada Ikhtilat Ya Disitu juga ada Ya Bersentuhan Disitu melihat Yang bukan Layak untuk dia lihat Ada hal-hal yang haram Padahal Allah mengatakan Dengan tegas Wala taqrabu zina Janganlah kalau mendekati Perbuatan zina Mendekati saja Gak dibolehkan Allah S.W.T Termasuk ialah Berpacaran diantara Sarana Untuk jatuh kepada Perbuatan zina Maka ini hukumnya Adalah haram Nah kemudian Kalau seandainya Si wanita ini Ya Dia menikah dengan Laki-laki lain Ya gak ada masalah Kenapa? Dia bukan siapa-siapa anda Kecuali anda sudah Melamarnya Kemudian dia menikah Dengan Laki-laki lain Suatu maasiat Bagi wanita tersebut Ya kenapa? Nabi melarang Orang yang melamar Wanita Yang sudah dilamar Wala yakhtub Ya ba'dukum Ala ba'di Ahadikum Ya ala ba'din Tidak boleh orang yang sudah Melamar wanita Lain Seorang wanita Kemudian datang Orang menyalipnya Melamarnya juga Gak boleh dalam agama kita Ya tapi Kalau gak ada hubungan Apa-apa Ya anda berpacaran Dengan dia selama 3 tahun Bermaksiat Ya Kemudian dia menikah Dengan laki-laki lain Gak ada masalah disitu Itu hak Wanita tersebut Karena mungkin anda Bukan laki-laki yang diharapkan Olehnya Anda bukan laki-laki yang Pemberani Kalau seandainya anda Seorang laki-laki yang Pemberani Anda datang kepada Orang tuanya Menyampaikan bahwa Anda ingin menikahi Wanita tersebut Dengan cara yang jujur Dengan cara yang Benar Maka ini Kalau anda lakukan Insyaallah Semoga Allah Memberkahi rumah tangga anda Menjadi rumah tangga yang Sakinamu wadah warahmat Wallahu ta'ala Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Tadi disampaikan Ustaz Zulham Bahwasannya Ditinggal nikah ini Bisa banyak Ragam ya Misalnya Kita Senang Atau Ingin meminang Seorang Perempuan lah Misalnya dalam hal ini Ternyata kita Belum sempat ngelamar Dia udah ditikung Sama yang lain Ya ini kita ditinggal Ada juga Misalnya Kita Sudah ada ikatan Dalam arti Dalam hal ini Sudah melamar Sudah khidbah Namun dia Pergi sama yang lain Nah dalam dua hal kondisi ini Yang pertama tadi Itu kita sebenarnya Ya legow aja ya Kelas aja ya Karena kita belum ada Ikatan apapun Dan kita belum ada Mengutarakan apapun Dengan mengikatnya Nah di kasus yang kedua tadi Kalau seandainya sudah Terjadi khidbah Dan kemudian kita Ditinggalkan tanpa Pemberitahun Nah ini yang bisa Menjadi masalah Teman-teman Masalahnya bukan di kita Tapi di Yang meninggalkan kita tersebut Jadi Kalaupun Dua hal ini terjadi ya Teman-teman ya Kita ditinggal nikah Maka satu hal yang bisa Kita lakukan adalah Kita bersabar ya Teman-teman ya Yang pertama itu bersabar Pasti Kemudian Jangan galau Jangan galau Jangan Nangis Nggak karu-karuan Kemudian Ada bahkan Beberapa berita Ditinggal nikah Ada yang bunuh diri Jangan Nah Justru dengan Kejadian ini Kita bisa semakin Apa ya Kita berdoa ya Kita jangan galau Kita berdoa pada Allah Semoga kita diberikan Pasangan yang Soleh dan soleha Yang lebih baik Bahkan Kita minta Jadi Ini menjadikan Pembelajaran Bahwasannya Ya Jangan Apa juga ya Jangan lama-lama Kalau misalkan kita ada Ping Apa namanya Ada yang kita taksir gitu kan Jangan terlalu lama Karena keburu Ditinggal orang Misalnya Kemudian juga Kita harus mempersiapkan diri Mungkin Kita ditinggal nikah Karena kita juga Belum siap Belum siap dari segi Mental mungkin Dari Ilmunya Juga terutama mungkin Ya banyak hal yang bisa Kita bendahi Atau kita epolasi Kenapa kita bisa Ditinggal nikah Dan buat yang bertanya Semoga dimudahkan jodohnya Dan Segera Dimudahkan ya Segera dipertemukan Ya Sahabat kuliah muslim Tidak terasa kita Sudah di penghujung Episode 102 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak Kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pendang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kapratum Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!